Demi khusus saja adalah calon presiden dan wakil presiden kita, Bungalus Paswedan dan Muhammad Iskandar, Bapak dan Ibu hadirnya yang saya melihat. Tanpa terasa perjalanan waktu sejak 3 Oktober tahun 2022 dari hari 19 Oktober. Itu artinya sudah satu tahun anantiasa. Kita melalui tahapan perjalanan waktu setelah kita mendeklarasikan tokoh kita, calon presiden kita, Bungalus Paswedan di tempat ini. Seluruh energi yang kita miliki, telah kita daya menggunakan setengah rupa untuk apa? untuk agar spirit, semangat, niat baik kita. menghadirkan calon pemimpin di dunia ini. yang terbaik dan yang baik-baik kita miliki di dunia ini. dan kita semua yang melalui. Jalan yang kita lalui. bukanlah jalan yang biasa-biasa-biasa saja. kita menghadapi berbagai coba. kita juga menghadapi berbagai perasaan sinisme, ketidakpercayaan, ketidakpercayaan, keraduan, seakan-akan. kita dipaksa untuk percaya bahwa kita tidak mempunyai kapasitas sekaligus tidak berdaya untuk berujuan dengan apa yang kita yakin. ini. Anis Bafedan adalah yang terbaik dan paling baik-baik sebagai calon pemimpin di dunia ini. kita lalui tahapan itu. dan itu juga tidak terlepas. dari keyakinan kita, konsistensi sikap kita, dan di atas semuanya itu adalah karena itu Allah SWT. Allah SWT Allah SWT memberikan hukumannya kepada kita. yang betapa bersalnya dan betapa beratnya rintangan itu, insya Allah kita akan mampu melewati ini. kita akan mampu melewati itu dan insya Allah kita akan membawa kebenaran kepada masyarakat ini. inilah jawaban kepada sesuatu idealisme kita untuk ikut bertanggung jawab pada proses perjalanan kehidupan kepada masyarakat kita. kita mencintai negeri ini. kita ini, negeri kita ini lebih pop off, lebih kuat, lebih bersatu. lebih memiliki komitmen yang bisa menjamin satu proses keberlangsungan untuk menangkap masa depan anak cucu kita yang lebih baik dari apa yang kita perjuangkan di sana. maka ketika kita mampu untuk berdialog kepada para founding father bangsa ini maka saya yakin terjadi terjadi perkuensi yang salah posen jalan kebijakan apapun yang kita saksikan hari ini dan insya Allah dan berapa saat lagi kita menghantarkan pasangan kita amin pasangan kita amin pasangan kita amin insya Allah amin tahapan berikutnya lah kita memperjuangkan berhasilnya mereka berhasilnya kita untuk mendapatkan mandat dari rakyat Indonesia agar terpilihnya Bung Anies Basmedan bersama pasangan Bung Wahy Min Kisang maka doa suruh dari seluruh rakyat Indonesia itu merupakan modal utama kita pijakan kita keyakinan kita permintaan pertahanan kita adalah rakyat Indonesia doa kita doa rakyat semangat yang diberikan oleh rakyat kepada kita insya Allah kita akan mampu memberikan jawaban kita tidak salah jika bangsa ini akhir untuk memberikan mandat pada pasangan amin amin untuk mempersatukan bangsa ini kita adalah bangsa Indonesia dengan komitmen semangat pluralisme kebangsaan yang tidak perlu dirakukan oleh siapapun pasangan inilah mempunyai sejatinya komitmen yang melekat arti dan nilai spiritual kebangsaan yang mereka miliki Indonesia rakyat Indonesia yang kita cinta semoga koalisi perubahan akan dengan berbesar hati dengan penuh keyakinan mempersembahkan pasangan ini sebagai putra yang terbaik untuk memimpin bangsa inilah kedar sambutan kita pada pagi hari ini mari kita bersama-sama menghantarkan pasangan kita ke komisi pemilihan umum dan sekali lagi kita harus tetap melaksanakan komitmen profesionalis bagi moralitas kita amar ma'uf nah muntah satu miliar kenapa ada perbuatan jadi itu adalah kita wabillahi 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 wabarakatuh terima kasih